Ketua DPRD Kota Makassar Ketua DPRD Kota Makassar Ini bisa bersinergi dengan revolusi pendidikan yang merupakan tema dari dinas pendidikan Sehingga nanti kita akan banyak melakukan dialog Meminta, memasukkan-masukkan kita semua bagaimana pendidikan kita ke depan bisa lebih maju lagi Sebagai mana kita ketahui bahwa kehadiran teman-teman di sekolah swasta ini pastinya sangat-sangat memberikan manfaat Sangat-sangat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia pendidikan Karena kita tidak bisa pungkiri keterbatasan dari pemerintah kota dalam pendidikan sekolah Tentu saja dan kita juga ketahui bahwa jumlah siswa tidak mencukupi dengan sekolah negeri yang ada Namun demikian kita berharap bahwa kehadiran teman-teman dalam pengelola swasta ini juga kita akan tahu sejauh mana Sejauh mana perannya dalam pendidikan dan kami pun juga bisa mengetahui apa yang bisa kami lakukan Kalau misalnya kapasitas saya selain Dewan Pendidikan, saya juga salah satu anggota dari Komisi D Ini pun nanti kita melihat, ini mungkin agak keluar ya dari posisi saya sebagai Dewan Pendidikan Saya berbicara sedikit ini sebagai seorang anggota Dewan Jadi sekiranya Dinas Pendidikan juga akan melihat bahwa sekolah-sekolah mana saja yang butuh bantuan Dalam sarana dan prasarana sehingga bukan hanya karena punya jaringan Tetapi memang kita melihat bahwa sebuah sekolah swasta ini layak untuk diberikan bantuan Namun memang harus sebenarnya kita terbuka sebenarnya kerja yang seperti apa Dan kita juga berharap bahwa nanti ke depan kalau dimungkinkan Dinas Pendidikan juga bisa memberikan subsidi kepada anak-anak yang kita titipkan di sekolah swasta Ini ide-ide ini tentunya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dalam sara sehat pada kesempatan kali ini Jadi kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pengelola swasta untuk bisa mengungkapkan apa perasaannya, apa keinginannya Dan kita nanti akan meramu bagaimana jalan keluar untuk itu Dan untuk mengefektifkan waktu, marilah kita sama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Acara sara sehat kita pada hari ini saya buka secara resmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ya, ya Oke, terima kasih Ibu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Ketua Makasar Yang tadi telah membuka acara ini Ya, dan barangkali bisa diberi tepuk tangan dulu untuk ibu Terima kasih Oke, terima kasih ibu bapak sekalian Pak Ketua Yayasan Ya, eh, mungkin kita ngopi dulu Kita ngopi dulu barang Bisa diambil kopinya di bawah disini Kita minum kopi Sebentar akan ada teman kita dari Yayasan Al-Miruni Sebentar akan mengisi acara ini Kemudian dari Yayasan Bukit Sion Kalau Ibu Pak Lodowikus Arkadius Adil Sudah enggak? Ya, mari pak Barangkali bisa saya undang ke depan Untuk sebentar lagi Tapi kalau mau ngopi dulu Silahkan ngopi dulu, Pak ya Silahkan ngopi dulu, Bapak Ibu sekalian Ya, jadi sebentar kita akan berhadapan dengan Dua teman kita sendiri Yang dari Yayasan Pengelola Pendidikan Al-Miruni Dengan dari Bukit Sion Nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian Kita akan mungkin banyak Memberi masukan Setelah kita mendengar Mungkin ada barang beberapa menit Beliau akan bicara di depan kita Kemudian setelah itu ya Kita melanjutkan diskusi Apa yang akan kita harus lakukan Untuk menghadapi Pendidikan kita yang ada di swasta Ya, begitu ketanya persaingan Antara sekolah-sekolah swasta Dengan sekolah negeri Dan lebih hebat lagi Persaingan-persaingan yang Tentu yang sehat Bersama dengan Teman-teman kita sesama Pembina swasta Nah ini mungkin Ada solusi nanti Ada hasil-hasil keputusan Nanti ini akan menjadi Bisa jadi acuan Untuk kita Yang bisa kita perumani sebentar Sama-sama membina Sekolah kita masing-masing Bapak sekalian Kita undang hari ini Hampir semua Yayasan Atau semua yayasan Itu ada seratus Yayasan yang kita undang hari ini Bagaimana Mungkin Bapak akan menyampaikan Pengalaman-pengalaman di sekolahnya Dan seperti apa Sekolah yang Bapak bina Ya Dan Bagaimana Kedepannya Sekolah-sekolah yang kita sudah Bina itu Apakah sekolah kita Tidak semakin Maju Ya kita Sekolah kita Akan Punya prospek maju Lebih bagus ke depan Ataukah sekolah kita Sekali menurun Sampai Mampai bubar Ya sekolah kita Nah ini Sudah banyak sekolah yang bubar Ibu Bapak sekalian Sebelum kita Berikan Pemateri Menyampaikan Motif A Ini ada dua Beliau Bahkan kita disini Dari Sion Yayasan Sion Dengar Yayasan Al-Birudi Ya Jadi Kedua ini Adalah Yayasan yang sering kita dengar Kira sebelum beliau Menyampaikan itu Ada Sedikit Penyampaian yang Mungkin Sangat penting oleh Bapak Sekretaris Dinas Kota Makasar Pak Dr. Aminuddin Tarawih MM Dengan ini Silakan Oh iya Silakan Pak Modeo Bedi Kalau mau di Pendidikan Silakan Ya sebentar Bapak Sekretaris Hakim juga Bapak Sekretaris Bapak Sekretaris Yang selamat Ibu Yeni Rahman Wajib Ketua Saya Pendidikan Kota Makasar Yang selamat Ibu Anakasumber Hadir pada Ilimpah Muhammad Akbar Buber Dari Yayasan Mandiri Yang kedua Ada Hadir Narasumber Bapak Lerobikus Arkadius Dari Yayasan Bukit Sion Hari ini Mungkin Kami Tampilkan video Untuk Memantik Diskusi Nanti Sengaja Kami undang Bapak-Ibu sekalian Ini kita Diskusikan Sama-sama Di Dewan Pendidikan Siapa yang Kita hadirkan Setelah Kita Berdiskusi Diputuskan Kita Tampilkan Pak Bapak Buber Kita Undang Kemudian Dengan Dari Yayasan Bukit Sion Adir Pak Bawikus Bapak-Ibu Yang selamat Ada hal Yang menarik Dari Kedua Yayasan Tentu Kalau Pak Selama ini Mengembangkan Sekolah-sekolah Islam Terpadu Kemudian Kalau Pak Sion Saya Lihat Yang terakhir Pak Pemberitaan terakhir Itu Dari Sembilan Sekolah SMA Yang ada Di Sulawesi Selatan SMA Sion Itu Masuk Dalam Datar Sembilan Mendapatkan Nilai Tertinggi Dari Apa namanya Hasil Ujian Yang Dia Lakukan Oleh karena Itulah Tentu Krik-krik Yang Dibuat Oleh Kedua Yayasan Ini Untuk Menembangkan Sekolahnya Ini hal Penting Kenapa Bapak-Ibu Sekalian Karena Sebenarnya EO Pendidikan Pada hari ini Sesaran kita adalah Kira-kira Seperti apa sih Nanti Peran sekolah Swasta Di dalam Mengembang tugas-tugas Untuk Apa namanya Membantu Pemberitaan Kota Makassar Di dalam Menyelesaikan Program Revolusi Pendidikan Semua Anak Harus Ini hal Yang juga Saya menarik Bapak-Ibu Sekalian Saya Saya punya Datang Saya ingin Menyampaikan Data saya Pak Bapak-Ibu Saya Tentukan Di sini Karena Bapak-Ibu Yang hadir Pada hari ini Adalah jumlah Sekolah Swasta Saya ingin Menyampaikan Data terakhir Saya Bahwa Mungkin Hari ini Yang hadir Ada Punya SD Ada SNP Ada SMA Atau SMK Kami Punya Kita punya Lurusan TK Tahun Gini Itu Saya harus Sampaikan 900 Apa 19.865 Orang Jadi saya ulang 19.865 Orang Itu lulusan TK Dari 677 TK Yang ada Di Bata Makassar 19.865 Kemudian Lulusan SD Itu Jumlahnya 22.388 Orang Ini lulusan SNP Lulusan SD Artinya Ini Yang akan Menanjang Lagi Bersekolah Di SNP Kemudian Lulusan SNP Itu Jumlahnya 20.435 Ini yang Karena ini yang Pasti Hangat Dibicarakan Nanti Jadi saya harus Sampaikan Iya Kemudian Jumlah Sekolah SD Kita Di Kota Makassar Itu 314 Di antaranya Itu adalah Sekolah Negeri 47 Itu Sekolah Swasta SD Artinya Ada 361 Sekolah SD Yang ada Di Kota Makassar Yang akan Menampung 19.865 Orang Sementara Jumlah Yang akan Diterima Di SD Nanti Itu Kurang lebih 22.388 Orang Sama Dengan Jumlah Yang ada Sekarang Ini Bapak Ibu yang Saya hormati Jumlah SMP Kita 55 Sekolah Jumlah SMP Swasta Ada 168 Jadi kita Ada 223 Ini data Dari KKS Swasta 168 Nah Bapak Ibu yang Saya hormati Jumlah SMA Negeri Ada 23 Tapi Ini bukan Kewenangan Kita Jumlah SMP Swasta Ada 10 Apa Jumlah SMK Ada 10 Negeri Untuk SMA Dan SMK Swasta Saya tidak Punya Data Pasti Karena Ada penampahan Ini Yang saya Mau bilang Bahwa Dari Jumlah SMA SMK Ini Ada 20.435 Orang Nanti Yang akan Mengisi Sekolah-sekolah Yang itu Sementara Bapak Bapak Ibu Sekalian Jumlah Ketersediaan Ketersediaan Yang akan Diterima Oleh Jenjang SMP Nanti Ini SMP SMP Negeri 4 Itu Kurang lebih 12.636 Beserta Ini 12.036 Jadi Lulusan SD Yang Tamat Tahun Ini Yang Akan Kita Bersekolah Di Sekolah Kita Itu Ada 9.752 Peserta Ini Ini Memang Saya Rata-ratakan Pak Kalau 168 Sekolah Swasta Kita Bagikan Tadi 9.752 Sekolah Negeri Apa Namanya Siswa Kita Bagi 168 Sekolah Swasta Itu Kurang lebih 50-51 Orang Saja Di Setiap Sekolah Kalau Itu Kita Rata-ratakan EPRS EPRS 50 Orang Saja Persoalannya Adalah Permasalahan Tentu Ini Kita Hadapi Karena Kembali Orang Tua Pertama Yang Kedua Sudah Banyak Beberapa Sekolah Swasta Yang Sekarang Ada Di Makassar Sudah Menutup Sudah Bertutup Penderiman Sesuah Barunya Dan Rata-rata Mereka Yang Menutup Itu Ada Yang Tipe A Tipe A Itu Jumlah Rombongan Belajarnya Ada 9 Jadi Kalau Kita Kali 9 Kali 32 9 Kali 3 27 9 Kali 18 Berarti Sudah 288 Sudah Persekolah Di Situ Nah Kita Bagi-bagi Ini Jadi Kita Saya Harus Sampaikan Ini Bapak Ibu Sekalian Karena Ini Selalu Menjadi Permasalahan Yang Klasik Selalu Di Wicarakan Yang Tiap Tahun Akhirnya Tadi Malam Saya berpikir Ini Harus Kita Paparkan Ke Teman Teman Mumpung Ini Adalah Yayat Terus Terus Supaya Teman Teman Bisa Tahu Ternyata Cuma 9000 Yang Yang Tadi Malam Saya berpikir Ini Harus Kita Paparkan Ke Teman Teman Mumpung Ini Adalah Yayat Terus 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 Supaya Teman Teman Bisa Tahu Ternyata Cuma 9000 Yang 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 Nanti Tidak Mendaftar Di Sekolah Negeri Dan Tidak Bisa Mendaftar Karena Sudah Penuh Dari Kuota Yang Tersedia Di Sekolah Sekolah Negeri Saya Kira Hal ini Yang Sangat Penting Bapak Ibu Sekali Kita Nanti Bisa Diskusikan Supaya Ini Supaya Kedua Teman Teman Kita Teman Teman Swasta Bisa Bagaimana Caranya Supaya Sekolah Kita Bisa Apa Diminahi Oleh Pesata Didik Atau Orang Tua Pesata Didik Dan Yang Kedua Bisa Membantu Pemerintah Khususnya Pemerintah Kutama Kasah Di dalam Menyelesaikan Semua Anak-anak Tidak Ada Anak Di Kutama Kasah Yang Tidak Bersekolah Itu Prinsip Yang Kita Gunakan Di Inas Pendidikan Dan Dewan Pendidikan Tentu Ini Mendorong Dewan Pendidikan Untuk Membantu Teman-teman Suasta Untuk Apa Namanya Meramu Semua Sehingga Anak-anak Ini Tidak Tidak Ada Yang Anggur Saya Kira Itu Hal Yang Harus Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Terima Kasih Saya Kembalikan Pembenerato Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sekretari Sangat Menarik Ibu Sekalian Nah Pertanyaan Kemudian Ibu Bapak Sekalian Adakah Minat Kita Untuk Meraih 9000 Yang Akan Tidak Ditampu Negeri Nah Itu Nanti Ya Dapaknya Pasti Ada Nah Kita Tapirkan Dulu Dua Resumper Kita Yang Punya Trik Masing-masing Untuk Mengembangkan Sekolahnya Mungkin Kita Bisa Dengar Kalau Ada Yang Perlu Kita Sepawahi Ya Kita Sepawahi Kalau Ada Perlu Kita Analisa Kita Analisa Saya Kira Bagi Ibu Sekalian Saya Persilakan Pak Mohamad Arabadulu Ya Pak Bagaimana Pak Kita Kasih Pak Arabadulu Ya Albiruni Mungkin Saya Kasih Waktu Berapa 15 Menit Bisa 15 Menit 20 Menit Kalau Bisa Bisa 3 jam Tapi Jangan Lama Lama Nih Ya Karena Ini Yang Hari Ini Orang Kuat Semua Berbicara Di Diskusi Jadi beliau-beliau ini nanti banyak mau mendengar dan banyak mau berdiskusi Nah jadi waktu nanti akan habis di diskusi Semoga diskusi nanti hasilnya bagus Ya saya kira-kira Pak ya Gimana Pak ya Oke kita persilahkan Pak dulu dari Albir Persilahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada semua Yang saya hormati Ketua Dewa Pendidikan Ketua Makasar Sekretaris Dewa Pendidikan Terus kepada seluruh undangan Peserta sekitar Saya juga hormati juga Terima kasih sudah mengundang saya ke sini Dan saya sebetulnya Cukup kaget Karena saya diminta berbicara di depan Bapak Ibu semua Kami dari YSR Beliman diri Sudah berumur 22 tahun Jadi dididikan tahun 2002 Sekarang sekolahnya sudah ada di 4 titik Ada di Jalan Garantina Di Sengwarjo Disitu ada unit SD SMP Terus ada di Jalan Perkebunan Unit TK Terus ada di Jalan Jipang Itu ada unit TK SD Terus ada di Jalan Karun-Rung Itu unit SMP SMA Terus kami juga ada Di Jalan Duit Sengwarjo Para ikan Itu ada SMA Sebenarnya SMA itu cuma satu Cuma kita membagi kelasnya Karena kita tidak punya ruang kelas Jadi SMP-nya ada dua Terdaftar di Kota Makassar SD-nya Ibu yang terdaftar di Kota Makassar Terus kemudian TK-nya Yang terdaftar di Kota Makassar Mungkin Waktu yang sangat sedikit Ini saya hanya membagi Istilahnya Apa yang kami hadapi Di Albiruni Intinya Di Albiruni itu ingin Agar supaya Anak-anak itu Yang ingin belajar itu Dia eksis di masa depan Itu sebenarnya yang ada di pikirannya Gimana caranya ini Supaya anak-anak kita ini 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan Dia bukan hanya bisa bersaing di Makassar Bukan hanya bisa bersaing di Indonesia Tapi dia bisa bersaing di dunia global Karena Bukan Bukan ke depan Sekarang saja Orang sudah Dunia global sudah masuk ke sini Nah itu Jadi Sebagai orang sekolah Kita tentu tidak ingin Membuat sekolah yang Yang penting Dapat rapor Dapat ijazah Nah Yang kita pikirkan adalah Apa yang mereka butuhkan Saat mereka Berusia 20-65 tahun Berarti kan Bicara skill Nah makanya Hampir setiap Bulan Bahkan setiap pekan Kita bicaranya Begitu Kita bicara terus Bicara tentang Ini bagaimana nih Sudah seperti apa Sudah seperti apa Ini kita jarang Berbicara teknik Bicara administratif Administratif ada Itu akibat Dari apa yang kita Buat Itu akhirnya Sudah seperti apa Sudah seperti apa Ini kita jarang Berbicara teknik Bicara administratif Administratif ada Itu akibat dari apa yang kita Buat, itu akhirnya ada Jadi apa yang kami lakukan Adalah bagaimana Jadi gini, kalau ada istilah Istilah pemasaran, namanya Bayar value Jadi kalau sebagai sopan sekolah yayasan Bapak ibu perlu tahu Bahwa sekolah yayasan ini adalah Bisnis Itu unit bisnis, dan itu ada Kami punya namanya Sembilan pilar bisnis Jadi, sembilan pilar bisnis ini Harus ada semua, tidak boleh ada yang tidak Nah, karena kita Ini milik bisnis, tentu Seluruh aspek-aspeknya Tentunya itu dibangun Nah, ada istilah, kalau ada orang tua murid Mau masuk ke bilumi, dia Baik ada setelah bayar value Kalau saya masukkan aku ke situ Aku dapat apa Nah, begitu Anakku dapat apa Dan saya yakin semua kita, kalau mau beli sesuatu Pasti begitu, apalagi kalau barangnya mahal Nah, dan albibus di awal Bapak ibu, dia bersaing bukan di harga Nah, jadi itu Jadi kita bangun albibus ini bukan bersaing di harga Ada istilahnya namanya Red Ocean, Black Blue Ocean Kalau ocean itu Dia bersaing di harga Jadi, dibanding-banding harga Misalnya Grants of Pendaftaran Discon 50% Nah, itu kita tidak masuk di hal itu Jadi, kita mainnya di Blue Ocean Jadi, mainnya di value Value itu berarti nilai Atau hal apa Yang kalau anak masuk di situ Dia dapat Dan itu bisa untuk masa depannya Nah, makanya Itu yang dibangun oleh albibus ini Karena kita ini mempersiapkan generasi masa depan Generasi pemimpin Nah, jadi pemimpin yang baru Yang punya kapasitas Yang jauh lebih hebat Daripada pemimpin sekarang Karena di hadirnya dihadapi Indonesia depan Bukan cuma sesama Indonesia Tapi orang luar di sana Yang hari ini Ayam yang kita makan Itu perusahaannya bukan kita yang punya Tapi Thailand Nah, jangan-jangan 10 tahun ke depan semua perusahaan di sini Yang punya orang luar Nah, jadi bagaimana kita mendidik generasi kita Supaya dia jadi tua di negeri sendiri Nah, sekarang pertanyaannya Apa yang diperlukan Sehingga anak-anak ini Bisa eksis di masa depan Nah, itu yang dibikirkan Nah, berarti kan Pasti semua orang lu juga berpikir-pikir Bayar value namanya Bayar value Saya kalau masuk ke sini Apa? Value apa? Anak kuda apa? Itulah yang dikembangkan oleh kita Sehingga Yang kita cari memang Ke orang yang Mencari value-value Itu Terus kemudian Dia punya uang Tentu ya Kalau kita swasta Dana bos itu Sangat tidak cukup Ya, maksudnya Kalau kami Tidak akan pernah terolongi itu Dana bos Karena Karena dan bos itu kecil sekali Nilainya Kalau kita mau berbicara kualitas Kan Kita mau mempersiapkan Anak-anak ke depan Itu bicaranya pasti kualitas Nah, sekarang kualitas itu mahal Nah, kita butuh guru Yang bagus Dan Kalau kita udah bicara kualitas Pasti Gurunya harus bagus Bagaimana mempersiapkannya Jadi seperti itu Akhirnya Kita tidak akan pernah Ditinggalkan oleh pasar Karena kenapa? Karena kita terus berinovasi 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 Bahkan kita berbicarakan Bukan hanya buka sekolah Di Makassar Tapi berbicara Buka kota Sekolah Di semua kota-kota besar Kedepan Kita bukan hanya Mau ekses di Makassar Tapi kita Mau seluruh kota Di Indonesia ini Kita harus sekuat di sana Karena Kita ini Generasi-generasi ke depan Jauh lebih hebat dari kita Bukan kayak kita Dan kita sudah punya Tricknya Kita punya trick Bagaimana mendidik mereka Supaya mereka jadi orang Yang lebih hebat dari kita Kita udah punya trick Kita udah punya cara Makanya 22 tahun ini Kita sudah Kita sudah punya pengalaman Bagaimana mendidik anak Yang jauh lebih hebat dari kita Lebih jenius Otaknya lebih cerdas Bukan kayak kita Sehingga Kalau kita ini Ya mungkin Seperti kayak HP Memorinya cuma 1 giga Nah kalau mereka Kita didik Ia memorinya 100 giga 200 giga Bahkan kalau baru 1 terat Dan itu sudah pernah ada Di wide-wide dulu Kita hanya mengulang Hal-hal yang mereka lakukan dulu Orang-orang dulu Orang-orang yang dulu Kita hanya Meninu itu Nah itu yang Bayangkan Betapa sibuknya kita Setiap pekan Setiap bulan Berpikir seperti itu Jadi hampir tidak ada Hari libur Bagi kita Hampir tidak ada Bayangkan Kayak sekarang aja Kita sudah mempersiapkan Untuk tampil Tanggal 23 Juni Terus libur sebentar Terus masuk lah Ya gitu Jadi memang Sekolah seperti ini Ya memang Ya tidak Tidak pekerjaan Jadi guru itu Bukan sekedar pekerjaan Tapi itu adalah Sesuatu yang Menyenangkan Membanggakan Bagi kita Karena Sedang mempersiapkan Generasi mendaraan Kira-kira Mungkin Pelopakannya Kayak itu aja Dulu Dan lain Harus panjang Pembicaraannya Mungkin hanya Sekitunya Bisa disampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Ini Terima kasih Bapak Ma'ala-bapak Saya kira ini Sangat menarik Apa yang disampaikan Oleh beliau ini Tentang Beliau mengembangkan Sekolahnya Ya Ini nanti akan menjadi Bahan diskusi Untuk kita Setelah Setelah Pak Darik ya Dari Pak Darik Sion Pak Lodwi Sebentar akan Memabarkan Dan Pas 15 menit Beliau memang Disiplin Jadi Mereka Berkata 15 menit Pak 15 menit Betul Pas 15 menit Ya Jadi Pak Jadi Saya ada Banyak yang mau bicara Mau tanggal Tapi jangan Berubahnya Sebentar Kita diskusi Besar-besar Biarkan dulu Pak Beliau Pak Dar Sion Untuk Mau pahamkan Juga Materinya Supaya ada Perpentingannya Ada perbandingan Sebentar kita Nah ini Menurut saya Polup ini Sangat menarik Ini Pendidikan Mau buat Polup di sini Menurut saya Kenapa Belum ada Buka Eksion GKK AP Oh iya Maaf Pak 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Rambut kita semua Selamat saya Berkenalkan diri Nama saya Elu Berbibu Sampai Ibus SDI ICN Keputu Ikenya Saya Sebelas Apun Di Jadi Kepakan Sekolah Kesedansion Sejak Sekolah Itu Berdiri Hingga Tahun 2011 Dan Sekarang Membantu Kejajasan Oke Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang terkasih Mohon izin Bahwa Ketua Yayasan Atau Pemurus Yayasan Yang Lebih diatasnya saya Itu mereka Berhalangan Karena semua pada Ada kesibukan yang Masih-masih Sehingga saya Diberikan Percayaan Untuk itu Surat Dari Dewan Pendidikan Itu Tiga Kali Berubah Sehingga Saya Percibku Adalah Ketika Memberikan Tugas Kepada Surat Yang pertama Itu Biasanya Sebekerja Tetapi Kalaupun Ada Perubahan Perubahan Saya Berusaha Menyesuaikan Dengan Kesibukan Kesibukan Yang Ada Oleh Karena Itu Kesibukan Saya Untuk Menyampaikan Apa Sebenarnya Yang Jadi Tentang Pendidikan Yayasan Mungkin Sio GKK UB GKK UB Itu adalah Gereja Kristen Alah Ujung Mana Yang Yang Pertama Yang Saya Bisa Tulis Disini Adalah Mengenai Latar Belakangnya Dan Yang Kedua Mengenai Masalahnya Lalu Di Masalah Ada Tiga Yaitu Mengenai Pengembangan Sekolah Swasta Yang Kedua Tingkat Kepercayaan Masyarakat Yang Ketiga Capa Yang Lapan Standar Pendidikan Dan Yang Lampak Keterujutan Kesepakatan Antara Dinas Pendidikan Dan Sekolah Swasta Itulah Kesikisi Yang Bisa Diberikan Kepada Saya Pada Waktu Itu Saya Mulai Dengan Yang Pertama Kata Belakang Persekolahan Sion Itu Dididikan Oleh Yayasan Bukit Sion Dikata AUB Yang Dalam Ini Sejak Tahun 2011 Dia Mengelola Tempat IUD Dari TK SD SMP SMA SMA Itu Baru Di Tahun 2011 Ada Sekitar Beberapa Orang Yang Saya Lihat Di Sini Saya Bertemu Dengan Mereka Sebagai Teman Teman Saya Ketika Saya Masih Sebagai Kepala Sekolah Yang Berikutnya Letaknya Letaknya YASA Kupit Sion Itu Di Jalan Doktor Haini Sobel Sodo Nomor 93 Sampai 95 Asat Yang Kemarin Disebut Sebagai Jalan Kirian Untuk Unit TK Dan SMA Jalan Kirian Itu Unit SMP Dan SD Jalan Sume Cereka Ada Teman Saya Juga Disini Jadi Sampai Caringkan Ya Sekolah Kristen Kalau Kudus Maaf Ya Berikutnya Bapak dan Ibu Yang Selamat Ibu Tahun 2024 Ini Merupakan Tahun Yang 56 Yayasan Ini Berdiri Jadi Yayasan Ini Sudah 56 Tahun Tentu Mengalami Bergantian Dari Tahun Ketahun Itu Berubah Sesuai Dengan Kebutuhan Maaf Kami Itu Dibawahi Gereja Sesuai Kebutuhan Gereja Sesuai Kebutuhan Yayasan Sesuai Kebutuhan Unit Yang Mengalami Perubahan Perubahan Tersebut Begitu Juga Yang Dialami Kepemimpinan Di Sekolah Sekolah Juga Mengalami Beberapa Kali Pergantian Pemurusannya Seperti Misalnya Di TK Yang Kami Mulai Dari Tahun 1968 Sudah Mengalami Empat Kali Pergantian Kepala Sekolah Untuk Sekarang Jumlah Rombongan Belajar Yang Ada KB Satu Orang Eh maaf KB Satu Rombongan Belajar TK Enam Rombongan Belajar Jumlah Rombongan Belajar Itu Delapan Lapan Dekat Dan Eh maaf Lapan belas Kelompok Bermain Dan Eee Seratus Lima Kelompok Dekat Jumlah Pendidik Yang kami Siapkan 11 Orang Yang berikutnya SD Itu Setelah 1970 Juga Mengalami Pergantian Kepala Sekolah Sudah Empat Kali Jumlah Rombongan Belajar 13 Jumlah Peserta Didik Yang Sekarang 369 Jumlah Pendidik Dan Tenaga Pendidikannya 29 SMP Sejak 85 1985 Berdiri Kepala Sekolah 4 Dan 14 Orang Rombongan 14 Rombongan Belajar Jumlah Peserta Didik 419 Dan Jumlah Tenaga Pendidikannya Itu Dan Pendidik 30 Orang SMA 2011 Berdiri Kepala Sekolah Sudah Bergantian 3 Kali Kenapa Berganti Itu 3 Kali Mungkin Perlu Diterpahui Secara Dikenapa Yang Kedua Itu Anak Memang Kita Sebagai Sekolah Itu Kepala Sekolah Itu Harus Mampu Tahun Saja Karena Dia Dulus P3K Dari Penempatannya Di SMA 5 Itu Membuat Kita Menjadi Sedikit Agak Bingung Kasian Lalu Yang ketika Sekarang Ini Baru Menjawab Kurang Lagi 1 Tahun Ini Jadi Jumlah Rombongan Belajar Kami Ada 20 Ketika Saya Memimpin Di Tahun 2011 Kami Rombongan Belajar Iya Untuk Sekarang 20 Masih Ada Iyan Ini Cuma Kami Punya Fasilitas Terbatas Sangat Terbatas Jumlah Peserta Didik 662 Jumlah Tenaga Pendidik Dan Tenaga Pendidikannya 45 Orang Tentu Bapak Ibu Dalam Mengelola Pendidikan Tidaklah Mudah Ada Plus Dan Min Yang Saya Mau Bicara Dalam Masalahnya Supaya Dengan Isi-isi Yang Diminta Masalah Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Adalah Pada Yang Tentu Setiap Unit Mengalami Berbeda-beda Keunikan TK Sampai Dengarunikan SMA Berbeda Tidak Bisa Digeneralisasi Sekalipun Ada Masalah Yang Bisa Generalisasi Tetapi Penyelesaiannya Bisa Saja Berbeda-beda Karena Tingkat Kemampuan Anak Tingkat Kemampuan Orang tua Bagaimana Memproses Supaya Anak-anak ini Bisa Terselesaikan Bisa Terselesaikan Masalah Mereka Sehingga Saya Menulis Disini Ada Unit TKA Itu Masalah Pendidik Pasar Tadi Itu Berbeda Bapak Ibu Bisa Lihat Di Slide Saja Atau Di Yang Sudah Di Print out Masalah Masalah Di setiap Unit TKA SD SMP SMA Yang Kedua Kita Lihat Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sekolah Tentu Orang tua Mau Membayar Mahal Jika Sekolah Memfasilitasi Yang disebut Fasilitasi Fasilitas Disini Saya Coba Menulis Ada Tenaga Kependidikan Lulusannya Lalu Fasilitasnya Ya Eh maaf Lalu Ya maaf Lulusannya Ya Yang pertama Mengenai Fasilitasnya SMA Sion Ada 6 lantai Fasilitas Penyalin SMP SD Juga Sama Demikian Fasilitasnya Kami 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 SMP 6 lantai Fasilitas Lidik Juga Lapangan Polaraja Indoor Kami Tidak Punyalakan Untuk Outdoor Lalu Terkini Tahun Rencana Dalam Rencana Tahun Pelacaran 2026 2027 Kami Sudah Menerima Beserta Didik Baru Untuk Fasilitas Kami Yang Ada Di Tanjung Rungan Sudah Dibangun Sekarang Ini Sudah Empat Lantai Dan Tinggal Di Atap Dan Begini Yang Berikutnya Mengenai Tenaga Keberdidikan Tenaga Keberdidikan Kami Tentu Pasti Yang Masuk Di Sion Punya Sarat Ya Sarat Akademik Yang Pertama Adalah Harus S1 Minimal Sekira Untuk Sekarang Ini Kita Tidak Terima SMA Mungkin Yang Sekarang Ini S1 Itu Dulu Ketika Umur Saya Ini Mungkin Setingkat SMA SMA Lebih Sekali Waktu Saya Tetapi Sekarang SMA Sudah Tidak Lagi Sekarang Berburuan S1 S1 Yang Sekarang Hampir Sama Jangan SMA Oleh Karena Itu Di Setiap Unit Yang Kami Minta Mereka Yang Sudah Masuk Memenuhi Saraton Pitria Boleh Landing Ke S2 Boleh Landing Ke S3 Tetapi Sekali Lagi Ketentuan Berlaku Terus Berikutnya Setiap Unit Mempunyai Program Program Tentunya Jadi Kalau bisa Jangan Hanya Indor Saja Di Kelas Saja Belajarnya Bawalah Anak itu Keluar Dan ketika Bawa Anak itu Keluar Kami Tidak Membut Biaya Itu Semua Biaya Dari Yayasan Ya Silahkan Setiap Semester Satu Kali Minimal Setiap Semester Satu Kali Tentu Sekolah Punya Program Jadi Harus Berluan Ya Oleh Karena Itu Setiap Tingkatan Mungkin Saya Mau Lebih Banyak Ke SMA Ya Minta maaf Ya Tapi Kurang lebih Begitu Dantaranya Setiap Tingkatan SMA Itu Masih-Masing Berbeda Itu Wajib Wajib Yang Menarik Sekarang Ini Adalah Ketika Tingkatan Kelas Tiga Ya Kalau Kelas Tiga Itu Kami Buat Dan Mereka Magang Itu Adalah Milik SMPK Sebenarnya Magang Bekerja Jadi Anak Itu Silahkan Menentukan Kelompok Kampu Sendiri Kamu Bekerja Di Perusahaan Di Mall Silahkan Bapak Sekarang Bahwa Kalau Kita Menyimak Tadi Tentu Sudah Diberahnya Bapak Bukeranya Bapak Bapak Semua Sudah Ada Apa Yang Sampai Boleh Beliau Ada Tadi Di 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 Memang Sekolah Sudah High Kelas Nah Ini Seperti Tentu Sekarang Kita Tidak Masuk Dulu Bagaimana Pembinaan Sekolah Kita Ini Sehingga Sekolah Kita Bisa Lebih Nah Saya Menyihat Di Kenyataan Ini Bahwa Ada Sekolah Dulu Yang Luar Biasa Itu Sekolah Yayasan Irnas Irnas Ini Ini Luar Biasa Dulu Tahun 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 Tidak Ada Sekolah Yang Hebat Di Makassar Jodi Irnas Ini Ini Pak Pak Rafa Ini Alumni SMP Irnas Ini Jadi Pak Rafa Ini Sama Di SMP Irnas Nah Sejujurnanya Irnas Sekarang Ada Semangat Irnas Sudah Ditutup Ternyata Masih Ada Sekolah Oh Belum Belum Ya Oh Iya Jadi Saya kira Memang Kita Berdiskusi Kenapa Sekolah Kita Tinggal Seperti Apa Sekolah Kita Kita Harapkan Ya Dan Raya Globalisasi Seperti Ini Jalan Digital Semakin Terbuka Semakin Maju Nah Seperti Kada Apa Kita Harus Diinginkan Sekolah Kita Mungkin Ini Ternyata Jalan Bahan Diskusi Nah Ini Sangat Menarik Ya Ada Sekolah Yang Digabarkan Tadi Bahwa Sekolahnya Itu Sekolah Mahal Sangat Mahal Wah SMP Sekolah Terjadi Masyarakat Ada juga sekolah, sampai sekolah gratis, tidak ada yang mulai berminat, sekalipun sekolahnya sudah digratiskan. Nah sekarang persoalan kita, ini adalah dilema buat kita, kita mau lewat dimana? Mau pendidikan tinggi atau mau pendidikan yang lebih murah? Nah ini persoalan, nanti akan kita diskusi. Barangkali ada yang juga disampaikan oleh komentar materi di samping saya, Ibu Yeni. Silahkan Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Jadi bisa kita cermati, saya berangkat mewakili cuma perasaan hidup swasta, eh perasaan hidup swasta. Ada yang menarik dari sampaikan oleh dua komateri kita, berbicara tentang sekolah yang kita tidak bisa pungkir ya, bahwa ada uang, ada kualitas. Dan sekolah yang ditampilkan oleh umat dari kedua kita, ini sudah jelas bangsa-bangsaannya. Berbicara tentang sekolah ini, ini prosesi saya ya. Kalau saya yang berpikiran, sekolah itu bukan bisnis, ini awal pikiran saya. Jadi saya yang sudah sejak lama diajak, buat sekolah, gue yang buat sekolah. Saya 10 tahun di DPRT, gue pernah rasa, insyaallah, alhamdulillah, naik di provinsi, selamat datang Pak Karis. Untungan Pak Karis, berbicara, jadi banyak-banyak, nanti bisa saja dengan Pak Karis. Kembali lagi tentang sekolah swasta, saya tidak berani membuat sekolah atau yayasan karena kekerbatasan saya. Karena saya masih terlalu bidangis, saya menganggap bahwa sekolah itu bukan bisnis, walaupun ini adalah pilihan-pilihan setiap orang. Kita tidak mengatakan ketika kita berpikiran, seperti ini kita yang terbaik, tidak. Ini saya yang mengatakan bahwa dalam dunia saya, sekolah itu bukan bisnis, sehingga ketika saya nantinya akan membuat sekolah, saya harus bisa memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan sumber dana untuk bisa menerolah sekolah saya. Sebenarnya yang menjadi kendaraan kita pada hari ini dengan data yang diberikan oleh SEKDIS, anak-anak kita Rp22.000 akan meninggalkan SD, dan daya kampungnya hanya sekitar Rp12.636 dan menyisahkan sekitar Rp9.000 anak yang tidak tahu mau kemana, tetapi tadi juga ada data bahwa ada sekolah swasta yang sudah terisi, kita akan bermain di angka Rp7.000an. Dan saya yakin, angka Rp7.000an yang belum menentukan pilihan, ini rata-rata masyarakat menengah bawah. Inilah yang menjadi paksa-paksa kita. Sekitar Rp7.000an anak-anak yang tidak bersekolah nantinya, yang akan menjadi tanggung jawab kami di DPP, pasti tidak akan pernah berhenti bunyi HP kami. Bagaimana yang ingin anak-anak bu? Karena semuanya mau di sekolah negeri. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa mereka tidak mau masuk di sekolah swasta, salah satunya adalah terbentuk karena biaya. Jadi, untuk itu memang kita akan... Ada yang bicara tadi, itu lupa dulu, Pak. Bentar. Jadi, bentar dulu, Pak. Bentar dulu. Sama-sama tadi, Pak Kadis. Dia mau mereka bicara. Sebelahnya, Pak Kadis. Dia juga dengar, Pak. Nah, jadi ini Pak Kadis sudah ada. Sebelahnya yang... Ya, oke. Satu dan sana, Pak. Yang di tengah dulu. Yang di tengah satu. Yang ada dua. Tiga yang sana. Pak Nuar. Yang empat. Jadi, belahkan dulu, Pak. Silahkan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Pak Kepala Dinas. Ya, Bapak Kepala Dewan Pendidikan dan para teman-teman diri. Dari sekolah apa, Pak? Saya dari Yayasan Paulus, Makassar. Ya. Terima kasih, Pak. Oh, ya, Paulus, Pak. Ya, tolong nanti kalau cara tadi kita sebutkan sekolah, Pak. Namah sekalibu, ya. Saya Kepala Yayasan, Pak Pak Kepala Lulus. Selamat pagi, Pak. Tadi, Pemokaran dari Narasumber, saya ada dua hal yang pertama, dari para Narasumber memang kita harus sadar bahwa masing-masing sekolah punya pangsa-pangsa-pangsa-nya sendiri. Kalau para Narasumber berpaling, saya yakin pangsa-pangsa-nya kelas. Atas. Ada pangsa-pangsa di sini. Dan memang kami juga harus berlanjut. Dari cara-cara tadi, bahwa Pemokaran itu kita memang penting sekali. Lalu yang kedua, dari Ibu Wakil Kedua, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi, punya perhatian pemerintah. Kesulitan kami dari sekolah-sekolah swasta, kan PPDB itu selalu punya kejulah murid. Kita kesulitan mendapatkan murid karena istilah pendidikan gratis. Saya kebetulan ada koneksi dengan teman-teman di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu pihak pemerintah setempat mengalokasikan juga jahat yang disebut pendidikan gratis itu ke sekolah-sekolah swasta. Ini mungkin menjadi salah satu terobosan yang bisa diajukan. Tentu dengan syarat-syarat seperti tadi, ada sekolah MOU, bagaimana pun tidak. Saya, baru saja dari sana, paling tidak ada satu jahat yang sama pendidikan katolik itu. Dari 25 sekolah yang di Semarang, ada 4 yang sekolah gratis. Mungkin ini salah satu jalan untuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta juga untuk menikmati apa yang disampaikan dalam perundang-undangan kita bahwa pendidikan itu adalah untuk seluruh masas. Lalu yang terakhir, kami juga berharap supaya sara-sara sehat-sara sehat seperti ini terus berjalan dengan baik supaya menjadi tempat bagi kita untuk berdiskusi demi kepentingan sekolah swasta. Memang bagaimanapun pengelolaan sekolah swasta selalu membutuhkan yang namanya finansial. Itu tidak bisa dimungkir karena kami mungkin lebih sekolah-sekolah kami, guru-guru kami menyangkut gaji mereka dan hal-hal lainnya itu dari SDV. Seandainya pemerintah bisa terus serta membantu dalam hal tadi pendidikan gratis juga tentu dengan berbagai macam syarat. itu akan menjadi terobosan yang sangat baik untuk penempanan pendidikan di kota kita di Makassar. Dan terima kasih atas support dinas pendidikan selama ini kepada kami di sekolah-sekolah. Kebetulan dari Yayasan Katolik yang hadir saya sendiri, kami ada untuk Yayasan Katolik di Makassar. Terima kasih kepada kumpulan dinas yang sangat luar biasa untuk Yayasan Paulus-Bakassar, Yayasan Taman Tunas, Yayasan Menara, dan Yayasan Yosef-Yosef. Denik ya. Terima kasih Pak. Pak Gitu Yayasan Paulus yang Kenua Pak. Tolok Pak, namanya dalam sekolahnya dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejantara Pak Gitu Namanya Pak? Ya itu baru sebut Pak Gitu Nama saya kalau Islam lawannya mungkar ya itu Pak Ruf apa orang jadi saya mau izin mungkin bisa sampai 10 menit itu hanya Pak Ruf izin Yayasan ya apa Muhammad diperguruan Muhammadiyah Marisa Oh Muhammadiyah Marisa ya oke silahkan Pak saya mungkin apa yang disampaikan kalau kebenaran sumber Alhamdulillah itu saya sudah lakukan saya sudah lakukan waktu setahat dibanding guru-guru SMA Muhammadiyah sesulai bisnis selatan tahun 90 dari Surabaya Surabaya Jogja itu yang saya tarapkan ya tahun 90 saya tarapkan itu akhirnya pada tahun 94 SMP Muhammadiyah 5 Mariso mewakili Sulawesi selatan ketika nasional kemudian untuk SMA Muhammadiyah 4 tahun 95 itu apa gimana nomba karya ilmiah khusus khusus di sekolah-sekolah Muhammadiyah Muhammadiyah 4 juara 1 mengalahkan Muhammadiyah 1 dan Muhammadiyah 2 Jogja jadi pengalaman jadi apa yang saya sebaikan kemudian sesuai meningkat menurut yang pertama ini yang pertama sertifikasi guru sertifikasi guru ada kekeliruan keteluruan lebih banyak pemerintah banyak ambil sampel yang banyak rumpanya sehingga yang kurang rumpanya mencari jauh-jauh di tempat lain sehingga meninggalkan sekolahnya sehingga tidak memperhatikan lagi kualitas daripada siswa di sekolah ini jadi kalau sertifikasi kalau menurut saya yang sudah evaluasi empat sejam harus sudah lulus sertifikasi jadi guru tidak keluar ke sekolah-sekolah lain untuk mencukupkan nilainya untuk dia bersertifikasi yang kedua mulai pengurauan nilai merosot guru matematika saya ini merosot jangan nilai guru matematika saya yang selamat akrab dengan siswa itu setelah terangkat di tempat di SMP 25 namanya namanya kami selamat menikmati yang terakhir pemurauan saya tanya lagi setelah guru kami lulus di negeri itu guru kesenian yang sangat disenang di Jansi Tomong Budak dan guru selamat menikmati di tempat di tempat pen lima rosa kemudian yang sekarang guru P3K guru P3K yang bilang yang bilang guru ekonomi guru matematika lagi sekarang yang bilang lagi sudah selamat menikmati sudah selamat menikmati oleh karena itu saya bertaimantasi kepada Dewan Pelinikan walaupun sudah terlambat melaksanakan hari ini sebenarnya harus terlambat untuk dia penelitian langsung terhasil dengan Toto Kutayasa agar kita tidak keceloman jadi sekarang kalau tadi ibu mematalkan bermohon untuk fisik bermohon untuk fisik kalau saya perguruan memenai lima perisik kalau saya selaku petua majestik kasmen mengelola SD, SMP dan SMA itu mengharapkan guru-guru P3K kami yang lulus dan negeri dikembalikan ke sekolah kami itu yang dapat kami karena karena antara nebik dan suara sama-sama ini saya kira apa yang pertama yang saya mau sampaikan sebenarnya tadi salah satu yang saya ingin sampaikan adalah yang sampaikan kebunuhan Pak Marut tadi karena namanya Sarah Sehan itu bagaimana melakukan menggali informasi informasi dari para stakeholder kita melihat pertama tadi bahwa tujuan kemerdekaan kita salah satunya mencebraskan kehidupan bangsa kemudian kemudian yang kedua diatur dalam pasal 31 65 bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan di raya nah kalau kita melihat sekarang ini padanya dipotomi antara negeri dan swasta ya lalu kemudian sekarang negeri itu jorjoran menerima siswa banyak bahkan membuka kelas baru ini membuat swasta kita itu sudah semakin berkurang siswanya ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang menurun karena berhasilnya program KB sehingga semakin swasta semakin tidak berdapatkan siswa kenapa kemudian negeri itu diminati yang pertama karena memang korsi angkara itu banyak diporsikan di di negeri iya makanya diporsikan jadi porsi anggaran kita iya kemudian swasta itu tidak tidak mendapatkan perhatian yang banyak kecuali swasta yang memang sudah dia bantu mencari anggaran sendiri sama dengan misalnya di ayasan Agbiruni mungkin Agbiruni pernah dapat dibantu dengan anggaran rumbel dari pemerintah enggak sementara di anggaran di pemerintah ada Pak mungkin di Yayasan Sion pernah enggak Pak dibantu oleh rumbel oleh pemerintah ini kita jarang sekali ada diantara swasta itu padahal juga kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa nah ini salah satu persoalan yang memang harus kita benahi bersama kita harus benahi bersama hal yang seperti sehingga pendidikan merata kenapa kemudian bahwa anak-anak kita memang ada anak kita yang IG-nya tinggi yang cocoknya memang di sekolah yang seperti sekolahnya ya tadi Pak yang biru itu tadi mungkin IG-nya tinggi sudah menghafal dan sebagainya tetapi memang ada anak-anak kita yang IG-nya rendah itu adalah pendapatan yang harus menempati porsi yang banyak di sekolah swasta ya banyak-banyak yang kita didik di sekolah swasta Bapak Ibu sekalian adalah anak-anak yang misalnya yang orang tuanya adalah anak-anak yang kemudian memang hidupnya di jalanan dan kita kenapa anak-anak yang memang butuh pendidikan khusus ini semuanya di swasta mana ada sekolah negeri menerima orang anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus pendampingan khusus tidak rata-rata kita yang dapatkan di swasta ya ini misalnya makanya kalau di swasta terlihat ada yang terjadi misalnya perkelahian apa dan sebagainya maka saya menganggap bahwa sekolah swasta berhasil dari para negeri seperti misalnya kebetulan saya juga dengan Pak Pak Pandi Syahrir ini ya saya juga mengajar di sekolahnya karena saya berteman ya jadi saya diberi waktu untuk mengajar dan itu asalkan salah satu pembinaan di sekolahnya beliau adalah karena disana adalah anak-anak dari pinggir kanan anak-anak dari lorong-lorong masuk sekolah dan ada satu pembinaan yang kemudian mungkin yang bisa membuat anak-anak kita di situ keluar dengan baik adalah karena adanya ya pembinaan yang disebut dengan inner beauty satu diwajibkan bagi anak-anak datang cepat lalu kemudian salat dua lalu kemudian disuruh mengaji lalu kemudian diberi pencerahan lalu kemudian masuk kelas dan itu pembinaan yang dilakukan di S&K ya saya kira inilah yang kemudian terus dia membuat kemudian ada seluruh swasta oleh karena itu yang terakhir bahwa kepada pemerintah itu kan harus pemerataan jangan seperti seperti tadi saya berlagi bahwa yang tadi bahwa jangan V3K itu semuanya begitu terangkat dididik di belajar di swasta berhasil di swasta disuka oleh siswa lalu kemudian mampu menghadirkan siswa yang banyak di sekolah itu tiba-tiba ditarik lulus V3K harus pindah ke negeri akhirnya ditinggalkan ke sini swasta harus membina lagi guru baru ya membina lagi guru baru yang belum tentu sama dengan ini akhirnya menurun lagi ini saya kira memang pemerintah ya sebaiknya jangan gitu sekolah guru-guru V3K kemudian ditarik semua kembalikan ke sekolah bagaimana dia mereka menanti dari awal saya kira yang saya catat itu sudah tersampaikan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sekolah sekolah MKKS swasta Kota Makassar sekaligus saya mau bicara selaku sekretaris MKKS Kota Makassar yang pertama sesuai dengan data kami itu ada 168 swasta di Kota Makassar hampir semua sekolah ini setelah kami bersilaturahmin dari setiap kecamatan saya kategorikan sekolah ini menjadi tiga pak kategori A B dan C kategori A ini ada sekitar 10% kategori B ini ada sekitar 20% dan kategori C ini ada 70% A ini termasuk mungkin Albiruni Albirah dan sebagainya kemudian B sekolah-sekolah Islam terpadi pada umumnya kemudian C ini yang memang yang banyak berteriak sekarang pada hari ini pak seperti itu ya nah apa yang ingin kita sampaikan kepada bapak saya di apa di perum pengurus MKKS itu pak dinamikannya setiap hari itu sangat aktif berbanding informasi dari dinas pendidikan atau dari kami sendiri melakukan kelihatan-kelihatan yang sama hampir setiap bulan MKKS melakukan kelihatan-kelihatan peringkatan kualitas apakah itu pengurus ataupun murug-murug dari sekolah-sekolah swasta itu sendiri yang ini kami berdegas pada kesempatan ini dari bincang-bincang kita diskusi kita yang pertama tentang kesetaraan memperoleh akses pendidikan atau informasi pendidikan untuk semua saya misalkan contoh tapi Pak Kadis mohon maaf contoh Pak Kadis lewat bidang MGTK melakukan pelatihan inovasi guru semua sekolah letri diundang 55 sekolah letri diundang karena mungkin terbatas ditambah misalnya karena cukup seratus seratus apa namanya seratus beserta berarti ditambah dengan 45 sekolah swasta nah itu ketika itu terjadi saya pakai ke guru saya pakai ke guru dan terjadi lagi dinamika di guru kenapa saya tidak diundang kenapa saya tidak diundang bukan seperti itu Pak jadi ini saya bicara teks sekaligus menjawab apa namanya unik-unik dari teman-teman yang ada mungkin begini kalau belum saya Pak karena kita ingin diskusi Ibu Yeni anggota Dewan yang terhormat kami Dinas Pendidikan punya anggaran lewat DPA-nya bisa meramu ya cukup tangan dulu ya silahkan DPA-nya bisa memprogramkan bahwa 168 sekolah swasta ditambah dengan 55 sekolah negeri dari setiap pediatra yang dilakukan dianggarkan sejumlah itu ini untuk memperoleh akses informasi dari Dinas Pendidikan yang sama dan merata untuk semua dan tidak untuk sekolah negeri saja atau swasta saja sehingga teman-teman merasa bahwa kita juga sudah satu dalam Dinas Pendidikan Kota Makasar kenapa saya sampaikan bagi DPA tapi Pak Gadis akses guru P3 guru penggerak untuk semua baik itu di negeri maupun di swasta sekolah penggerak untuk semua yang lulus baik itu di negeri dan swasta artinya kebijakan di level nasional melalui KMD itu sudah rata Pak yang membedakan hanya penyelenggarannya saja negeri dan yayasan atau swasta atau masyarakat nah ini yang ingin kita bangun di Bapak Magasar tadi Bu Yeni ini yang kita mau bangun bahwa Dinas Pendidikan disumpul langgarannya untuk kebijakan-kebijakan peringkatan kualitas-kualitas sumber daya guru dan sebagainya mungkin barangkali saya tidak saya tersepakat dengan Dini Yeni tadi mengatakan saya tidak terlalu sepakat dengan nilai value seperti yang Pak materi pertama tadi mengatakan kemarin saya saya lihat di TV kenapa dokter di Indonesia itu kita datangkan dari luar lalu dijawab karena pendidikan di Indonesia sangat tinggi orang mau masuk ke dokteran terlalu tinggi biaya sehingga tidak semua masyarakat atau anak-anak Indonesia yang punya prestasi bagus bisa masuk ke biaya itu nah ini adalah tanggung jawab dari pemerintah dan tanggung jawab dari kita semua kalau saya memberikan contoh kita di dari yayasan sebenarnya sudah berinvestasi juga Pak sudah berinvestasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak kita ya kalau pemerintah tentu membuaskan lahan untuk mendirikan sekolah-sekolah kalau di yayasan tentu yayasan itu sendiri yang membuat apa namanya membeli atau menyiapkan lahan untuk kegiatan itu sehingga tadi Pak Aldiruni nilai yang mungkin kita sampaikan tadi saya juga tidak terlalu sepakat dengan nilai itu karena amarah punggah-undang seperti bahkan kemarin Pak Sahul yang menggratiskan pendidikan di Sulawah Selatan yang menggratiskan pendidikan di Sulawah Selatan cukup saya kira masalah PPDB Pak ini PPDB juga sebenarnya kita di teman-teman swasta ini yayasan tidak terlalu apa namanya tidak terlalu mempermasalahkan masalah PPDB yang kita mau permasalahkan adalah menggagakkan aturan yang ada kalau misalnya dalam satu remder kelas itu 32 oke kita pakai 32 kalau misalnya salah satu SMP Negeri kapasitas sekolahnya misalnya 10 Rupiah 10 Rupiah jangan ditambah-tambah misalnya seperti itu Pak jangan ditambah-tambah sehingga kita juga mengatakan bahwa teman-teman yang lain yang tidak tempat selalu melihat karena di swasta berbayar dan sebagainya nah disinilah kurang-kurang maksudnya ini kelas para ada juga yang ada maksudnya sore pagi sore ya ada harus menjelas supaya ya ada ada maksudnya maksudnya dari teman-teman kita karena kita terbuka dari buru-buru yang ada dalam satu kelas itu ada 40 siswa Pak ya 40 siswa oh luar biasa Pak ya mati banyak sekali yang hukumnya ya simpan-simpan sebagian nanti jangan tanggir kasih habis cukup dulu untuk sesi pertama saya kira hanya sesi pertama ada 4 ya nah nanti bisa tambah lagi saya kira terima kasih banyak kalau kelasannya saya ucapkan banyak terima kasih kami dari perangkat saya menguruskan sama Pak saya dari Ijlas Pak oh iya 100 100 sorry 100 100 100 100 100 dan bertanya lo tadi tidak ada menikmum masalah izin pertanyaan sesuatu Pak Oh iya, silahkan cerahkan Saya moju harpa, siapa tahu bahwa Pak Padis bisa ngasih kami jalan dari sekolah swasta Supaya tidak perlu dimemani, isi pendirikan bangunan Karena kami sekolah tua, Pak Saya tahun 62 di sekolah saya, Pak, pendiri Jadi begini, Pak Padipu sekalian, karena itu saya bilang tadi Kalau kita berjalan sesedangkan atur perang, kami bukan maunya kami Kalau dulu kan mendirikan sekolah itu, biar dikontrak masih keluar isi profesional Sekarang ini, gini, kan diminta di sekolah Biasanya kan ada di kompensasi itu dikasih setiap persen Kalau tidak salah, ibu ini 4 persen 5 persen iya, karena itu, artinya kalau lembaga sosial itu, pendirikan itu Ada beda, Pak, ada di kompensasi kebijakan yang bisa diberikan roh-roh di kota Tapi bukan roh-roh di kota, tapi bukan roh-roh di kota Tapi kenapa, Pak, bisa beda aturan di provinsi dengan kota Kota bisa, Pak, pakai isi pendirikan bangunan yang sekolah tua Sedangkan di kota, eh, provinsi tidak Sedangkan di kota, kita pakai Kita kan, kalau dia bukan bermain agrib, bukan begitu aturannya Jadi sekarang haruskan begini Yayasan sekarang, makanya kita tetap dalam pendirian yayasan, Pak Jadi kalau yayasan itu tidak ada naktir milik pribadi atau apa Tapi lembaga itu, nanti sama dengan Muhammadiyah Contoh Muhammadiyah, kenapa selalu Muhammadiyah? Tidak ada mengklaim bahwa ini kami punya Jadi otomatis, pertama dulu lembangannya Kemudian yang kedua, status bangunan atau aset disitu Tidak ada nama milik pribadi, tapi betul milik yayasan Jadi siapa pun nanti kekali itu kan sebenarnya yang ditahatkan oleh Kementerian, apa namanya, kenapa perwarian ini? Karena nanti isi yayasan itu bukan isi pribadi lagi, Pak Karena semua punya INP, tapi yang dicari adalah isi operasional yayasannya Jadi, dari suatu saat, siapapun nanti disini tidak mengelola Tidak bakalan ribut, karena ini yayasan yang diperganti nanti untuk pengembangan sekolah itu Jadi itu salah satu dema Jadi kalau kami, kemarin banyak yang dibawa 800 lebih Tiba-tiba muncul seperti ini Nah, mau tidak mau, ini harus juga Karena ini aturan-aturan pendagari Jadi, itu harus lihat, itu nama data Jawa Perisina Kalau kami nanti, kalau sudah ada semua itu Makanya, kami kalau sudah disediakan Kami keluarkan isi operasional yang namanya Kalau yang baru, yang bisa dikeluarkan perpanjangannya Itu pun nanti bukan kami yang tak ada tangan lagi Yang tak ada tangan adalah gadis PTSD Kemarin itu bahwa di kota Jadi, terkait disitu semua ada doang Ada kan namanya, bahwa 0% seperti itu Walaupun bangunan lama dalam perusahaan itu Lalu, kita ingin bisa ada disitu Betul juga, tapi kami juga sedang koordinasi dengan Diner setar ruang terkait .. Kita sudah bahas Bahkan kemarin itu Dari kami memperpanjang Ada juga kami memperpanjang disitu Tapi dalam berproduksi Dengan kami Dari kadang ada susu yang terkendalakan Kebenar Mobot, tidak mendapatkan biospe Oke, saya ingat kami mengeluarkan rekomendasi bahwa Pakai di sini, oke Pakai di sini, tahu Pak Memang, waktu semua Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ketua Dewan Perjalanan Kota Makassar Dan dalam hari ini diwakil kepada Ketua Pergurus Ada wakil Ketua, ada Pak Pastor Welo, Ibu Yeni Itu meruslah, selesai dari selanjutnya satu persatu Yang saya hormati para marah sumber Ibu Yeni juga sebagai anggota DPRD, Kota Makassar Dikram kami di Komisi DL Dari Partai BKS Dan insya Allah, sisanya waktu waktu Untuk dilantik menjaya anggota DPRD Provinsi Selatan Jadi, sederhana kami di Karaka di ABS-DKD SMA Dari Ibu Yeni harus catati Ketua Pergurus di SMA Dan seluruh Ketua Yayasan Yang hadir pada kesempatan ini Mungkin doang pendidikan tidak Mampu untuk membutuhkan semua keberdayasan Kalau diuntang SD muda dari ini Kalau bicara keberdayasan Sebenarnya tidak ada yang kurang Pak Tapi walaupun keberdayasannya disini Yang kurangnya itu adalah Kependidikan yang harusnya ini Yang perlu kita, tentu Harus diuntang juga Tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Dewa Pendidikan mengundang ini Karena sebenarnya ada inisiasi kami Juga secara ketindasan Beberapa kali itu kami mau diuntang Tapi saya pikir lebih sedikit Di Dewa Pendidikan Lebih enak Kalau Dewa Pendidikan kami hadir Kita berdiskusi bersama Menyelepas sebagai Supaya nanti Termasukkan kuliah sini lengkap Di kuliah ini terang kami Jadi kita sudah mendengar menjadi Wibu Serasa yang ini Tentu Dewa Pendidikan Menjadikan bahwa Dewa Pendidikan itu Bagian bergerak disini Adalah bagian dari Dewa Pendidikan Berarti sedua Karena Kalau kita melihat Bahwa apa yang dilaksanakan Dewa Pendidikan Tanpa Perang pemerintah disini Ini tidak bisa jalan seperti itu Dan kita tidak bisa Hadir disini Ya itu Oleh karena itu Saya melihat dulu dari Ini banyak Tidak usah saya perceramkan Memang kami ingin mendengar Dan kita akan nanti berbagi Dan akan jelaskan Seberapa posis pemerintah Berkaitan apa yang kita umurkan Dan yang paling pertama dulu Yang saya ingin sampaikan Tentu pemerintah Dalam hal ini Pemerintah Kota Makasar Dan saya juga selalu Berkaitan Kota Makasar Selalu mengapresiasi Menyampaikan Ucapan terima kasih kepada kita semua Karena santanya tidak ada di sekolah swasta Itu tidak terjawab Tadi itu kan Kalau dikatakan 12 Sekarang kita menerangkan aluni Yang banyak SMP SD Yang tamat 22.310 Lalu Kalau di PAU Di PAU TK itu 19.595 Yang kita Terpaut Kemudian SMP Negeri Yang keluar Tahun ini Jadi kalau SD Negeri itu Meneluarkan 18.103 Kemudian Sekolah swasta SD itu 4.207 Kemudian Yang tamat Tahun ini Berkaitan 22.310 SMP Negeri Yang tamat Tahun ini Adalah 22.105 Kemudian SMP Selasta 8.330 Itu yang tamat SMP Jadi total 20.430 Terkait Dengan Ini Kalau kita Bicara daya Tampung Perlu kami Jelaskan Bahwa Kami Bukan Dari Pemerintah Daerah Saja Atau Dari Kementerian Pendidikan Dalam Hal Kekolahan Pendidikan Ada Juga Kementerian Agama Kementerian Agama Ada Pondok Pesantren Yang Dibawa Duga Binaan Kami Ada Binaan Kemenang Jadi Satu Pondok Pesantren Kementerian Kita Dulu Berangkat Main Data Dulu Jangan Langsung Dengan 7000 Supaya Ini Bisa Terjawab Jadi Kita Kembali Ke Level Pemerintah Kota Tentu Adalah Menengah Pertama MTS Dari Ada Di Kota Makassar Kementerian Agama Punya MTS Dua Negeri Tetapi 50 Lebih Itu Swasta Tentu Ini Adalah Mengelola Dan semua Punya Peserta Dili Dan Itu Adalah Makassar Tentu Datari Dengan Yang Kedua Kita Punya Sekolah SMP Negeri 55 55 Ini 5 Tentu 5 Tadi Itu 50 Sampun Yang Ada Tapi 5 Ini Adalah Sartab Yang Ada Di Pulau Itu Sudah Otomatis Polo SD Langsung Ke SMP Oleh Karena Itu Ini Yang Perlu Kita Data Contoh Kemarin Saya Menghadiri Penawatan SD Telekom SMP Telekom Jayasan Telekom Lengkap Mulai Dari TK PAU SD SMP SMK Kemarin Dia Meneluarkan Menangkap Menampatkan Alumni 320 Di Gitu Berarti 320 Lebih 10 Kelas Dan Keluar Dan Itu Otomatis Saya Saya Tidak Katakan 90% Kayaknya Masuk PC Telekom Jadi Lanjut Jadi Itu Tadi Anak Asal Jadi Karena Yayasan Yang Dibetuk Mulai Dari Faud Sampai Ini Maka Bahkan Kemarin Itu Dia Sudah Laporkan Ke Kami Ini Juga Direktur Utama Yayasan Pendidikan Telekom Dia Sampaikan Ke Saya Ini Pak Kalisian Susah Karena Saya Direktur Utama Masih Panang Manautom Pada Sudah Terpul Itu Kan Dewan Asin Penerimanya Sudah Pak Jadi Kami Selalu Bemerintah Tidak Mungkin Menintervensi Tapi Tetap Kami Berikan Ruang Pada Penerimaan BPDB Jadi Di Aplikasi BPDB Kami Itu Ada Aktif Misik Yang Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Dulu 12 12 12 12 Berikan Kami Profil Dari Situ Jadi Pada Sampai Nanti Minimal Dulu Ada Profil Sekolah Sebelum Masyarakat Memilih Supaya Nanti Bisa Saja Profil Melihat Proses Pembelajarannya Di dalam Sehingga Masyarakat Tertarik Untuk Mener ke situ Itu Yang Kami Lakukan Di dalam Aplikasi Nanti Dan Itu Sudah 2 Tahun Kami Mencoba Tapi Walaupun Itu Belum Sempurna Tapi Minimal Selalu Kita Tampilkan Bagaimana Pelibatan Suasta Di situ Tapi Kita Tidak Tapi Tidak Tidak Memberikan Keguran Atau Apabila Sudah Ada Suasta Mendahui Kali Contohnya Alimun Alimun Proses Sudah Pasti Selesai Ya Kan Pasti Pasti Karena Keterbatasan Tadi Pasti Nah Itu Tadi Kalau Dia Pakai Kategori Ini Yang Perlu Kita Pikirkan Sekarang Kategori A Kategori B Kategori C Kalau Kategori B Betul Bahwa Sekarang Itu Dengan Sekolah Selatan Padu Itu Banyak Dari Dari Sekolah Saya Minta Sekolah Kenapa Saya Bila Setiap Sekolah Suasta Itu Luar Biasa Inovasinya Karena Inovasinya Itu Sekolah Sehingga Banyak Orang Yang Mau Tertarik Di Itu Ada Ciri Khas Kurikulum Atau Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Di Sekolah Itu Yang Memang Tertarik Di Satu Contoh Yang Saya Berikan Dan Dalam Jayasan Paulus Atau Katolik Ya Itu Disana Faut Sampai Ini Tamatnya Keluar Di Separa Jawahi Makanya Saya Tahu Sekali Ini Barang Dan Itu Adalah Makasar Jadi Ini Kami Data Danti Dulu Melihat Pada 7000 Kemana Dan Tahun Kemali Pemuta Yang Kami Siapkan Dengan Rombel Yang Yang Ini Bahkan Bapak Sekolah Sekolah Negeri Pih Ada Sebenarnya Itu Juga Manti Sulit Pendidikan Untuk Semua Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yasa Merti Terkait Dengan Ini Tari Perlu Memang Yang 20% Saya Selalu Mengatakan Bahwa Terus Terus Saya Katakan Teman-teman Bisa Mendengar Di Nantapan Kalau Kumpul Kepala Sekolah Negeri Swasta Saya Selalu Katakan Bahwa Terserah Kalau Bicara Kualitas Pendidikan Lebih Bagus Kualitas Proses Pendidikan Sekolah Swasta Di Mati Terkir Saya Tidak Saya Tidak Di Lepas Kementerian Tidak 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 Penggerak Dan Sebagainya Saya Tidak Ada Penggerak Di Makassar Saya Tidak Baik Sekolah Penggerak Memang Itu Menyentu Klaster Dari Kementerian Dan Penting Sekarang Ini Yang Kita Harus Bagaimana Proses Pendidikan Dan Kualitas Menyukur Makanya Saya Minta Bapak Dan Ibu Sekarang Sering Di Kelompok Kerja Kepada Sekolah SMP Swasta Saya Selalu Bilang Bagaimana Kita Memanfaatkan KKD Kalau DSD FGMT Didikan Menengah Ini Satu Kesatuan Pak Saya Minta Kemarin Itu Saya Bila Jangan Mali Lagi Ada MGMP Di Sekolah Dekri Ini Tapi Kami Ingin MGMP Kalau Dikatakan Matematika Semua Matematika Guru Yang Ada Baik Dekri Bum Pusat Saya Bicara Persuara Satus Pak Saya Bersalah Pemberita Pertama Dalam Proses Penyelan Kedidikan Itu Sikit Bahkan Saya Minta Sama Teman-teman MGMP Ayo kita Berbagi Praktik Baik Dalam hal Dari Pempatan Karena Kualifikasi Kita Dirantak Tidak Bukan Itu Solusi Bukan Karena Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kelompok Kerja Guru Ini Bagaimana MGMP Ini Cara Dengan Baik Yang Mungkin Gurunya Al-Dihuni Kualifikasi Kompetensinya Bagus Dan Bisa Berbagi Ini Yang Kami Ingin Berbagi Dalam Kelompok Kerja Ini Yang Kita Makan Nah Ini Nanti Kepala Sekolah Swasta Kita Dulu Kembali Saya Minta Nanti Pengurusan MGMP MGK SS MGMP Swasta Dengan Kami Kita Duduk Kami Masa Bukan Karena Guru Bahasa Indonesia Bukan Bila SMP Bukan Bila Sekarang Rumah Karena Kami Ingin Kenapa Kami Ingin Melakukan Itu Kami Kami Bahan Kualitas Proses Pendidikan Di Sekolah Swasta Itu Kami Ingin Supaya Berbalik Beratik Baik Pada Teman Teman Sekolah Negeri Itu Nah Sederhana Saya Sudah Beritakan Semua Sekolah 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 SMP Negeri Bahwa Dalam Hal Penyusunan ARKAS Hanya Gue Yang Saya Minta Itu Harus Menjadi Kualitas Itu Yang Salah Pertama Dalam Proses Tentunya Dalam Hal Bikir Ambil Persiswa Proses Pembelajaran Termasuk Rumah Di Dalam Yang Kedua Tentu Peningkatan Mutu-Mutunya Tentu Dengan Ini Kami Ingin Bahwa Bagaimana KKG MPNP Jalan Dengan Baik Di Sekolah Apakah Tingkat Sekolah Atau Tingkat Siapa Siapa Kami Ingin Bahwa Bagaimana Maka Inilah Yang Kita Susun Dalam Arkas Jadi Sudah Ada Perencanaan Penganggaraan Pada Saat KKG Apa-Namanya MPNP Melaksanakan Pilihan Sudah Ada Dan Hanya Pak Jadi Masih Sekolah Membuat Membawa Dan Hanya Dengan Dana Itu Yang Sudah Disusun Dalam Arkas Ini Yang Artinya Saya Tidak Mungkin Pak Kalau Kebijakan Kebijakan Sisa Bagaimana Teman-teman Menghikami Semu Ini Karena Kami Yakin Kalau Ini Jalan Maka Kualitas Yang Merata Kita Terjadi Pemerataan Kemudian Yang Selanjutnya Terkait Dengan Ini Kita Perlu Jadi Sedang Ada Waket DPR Ini Sebagai Ketori Wak Kedidikan Karena Misalkan Dia Beliau Lolos Menjadi Waket DPR Tentunya Kami Berharap Menghidup Sebenarnya Ini Pak Sekolah Ini Mau Dibahas Tentang B3K Ini Kan Bukan Kalau Kami Maunya Memang Seperti Bahkan Kemari Kalau Ada Yaya Asa Sedang Janti Janti Biar Mendatang Memang Begitu Dari Awas Karena Ketika Ini Memang Kopsinya Untuk Dilempakan Di Indonesia Kekurangan Informasi Yang Ada Memang Banyak Corona Jadi Kemarin Saya Jawab Ini Sekarang Kami Kita Mau Duduk Bersama Itu Kita Dibuat Kalau Kita Ada Jawa Jadi Dibuat Nanti Sembilan SMP Lebih Kita Buat Regulasi Tetap Induk Mungkin Di Sini Tapi Tidak Terlepas Proses Pembelajaran Yang Mengurung Mata Pelajaran Biasanya Kalau Matematika Kalau Sudah Disini Tidak Selamanya Matematika Satu Ada Atau Apa Bisa Tidak Mengambil Matematika Di Tempat Biasanya Itu Yang Saya Sampaikan Sambil Memunggu Yang Kita Yenikan Adalah Tentu Ini Saya Sebenarnya Bergembira Pernahkah Itu Didatangi Kunjungan Komisi 10 DPR Termasuk Desi Rasnasari Waktu itu Sudah Satu Teman Jadi Yang Ketua Komisi Kemarin Itu Adalah Guru Pegawai Negeri Masih Dekat Waktu Zaman Dulu Mbak Di Bekerjakan Waktu Masih Belum Kita Ketua Dekat Dulu Masih Ada Dekat Itu Dau Kasih Nas Dau Kasih Dau Dekat Saya Pak Kenapa Itu Kan Ada Guru Sebenarnya Betul Pak Saya Baga Itu Ada Guru Di Pekerjakan Di Surah Swasta Itulah Dulu Maka Proses Swasta Mulia Nak Dulu Tengah Rata Rata Pada Lain Kita Ya Sekarang Jauh Tujaman Dulu Sebelah Ini Pak Dan Sekarang Waktu Saya Pernah Tua Teman Taman Dari Setapa 5 Sini Pulu Kita Pada Undang Undang Dikipati Bahkan Saya Ditipa Di Undang Undang Dikitas Itu Tenaga Kependidikan Jangan Selalu Berbicara Pemerintah Tapi Tuhan Tuhan Tidak Dari Kalau Sepanjang Tidak Ada Dalam Undang Dikitas Tidak Bapas Begini Dijain Tidak Bisa Kemarin BKI Menempatkan Yang Formasi Yang Dibuka Dari Sekolah Negeri Pada Sekolah Suasanya Dekat Kali Lulus Tentu Mengisi Formasi Yang Dibosa Disuasakan Angkatan Pertama Pak Saya Dikisi Langsung Pang Istrinya Pang Lima Keseorang Keseorang Pali Pantam Habis Guru SMP Kartika Yang Minta Dintak Saya Kembalikan Konsultasi Berarti Ini Orang Membutuhkan Diri Berarti Dianggap Matal Itu Proses Pendidikan Saya Menanggap Saya Menanggap 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 Informasi Itu Ada DKI DKI Menanggap Menanggap Pesejara Dan Seperti Itu Jadi Intinya Adalah Kalau Kita Bicara Dik Kita Mungkin Melalui Serasa Yang Kami Ingin Juga Suara Dari Apakah Istinah Menjadi Usaha Raskol Suasta Beranggir Bukan Kan Dulu Kan Dulu Jalan Dengan Baik Jalan Dengan Baik Ini Sekolah 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 Apsi Jadi Dulu Itu Memang Ini Kan Seharusnya Kita Sekaranya Sekolah Penyelenggara Sebenarnya Yang Memang Kita Harus Pemerintah Ini Sebenarnya Begini Pak Bukan Saja Pemerintah Tapi Bagaimana Sekolah Sekolah Ini Yang Kita Jabatan Dan Tentu Melalui Dewa Pendidikan Dan Melalui Nanti DPR Apalagi Nanti Sebagai Apat DPR Masih Apat DPR Nanti Dilatih Provinsi Ini Yang Kita Menong Minimal Nanti Pada Saat Pak Ibu Dihutang Sebagai Kan Ada Namanya Rapat Bapak Kerja Nasional Partai Kan Ada Apat DPR Disitu Ini Nanti Bisa Kita Dengar Karena Dia Bertinggalkan Dan Memulis Sampai Dia Sudah Berlaku Berkodaran Dia Sudah Sertifikasi Guru Dan Setara Manajerial Pernah Jadi Kepala Sekolah Sesuai Dengan Kermending Pute Pupak Pula Saya Tengah Ada Yang Segedah Kepala Sekolah Suasta Setelah Saya Menyak Ibu Asesmen Tengah Dia Lama Jadi Kepala Sekolah Suas Maka Berdasarkan Syarat Biasa Sampai Menyari Pola Sekolah Sejahat Kepala Sekolah Sejahat Jadi B3K Pasal Sudah Kemana Sudah Ada Tiga Kami Angkat B3K Untuk Melaksana Tugas Dan Itu Anggis Salah Kalau Prestasinya Manus Yang Menyelak Maka Saya Tetapkan Untuk Depolitik Seperti Kita Coba Sementara Dan Itu Regulasi Ada Pernyedik Tentu Jadi B3K Pegawai Negeri Kemi Sekolah Negeri Tidak Sama-sama Untuk Bisa Diputaskan Seperti Kepala Sekolah Demikian Terima kasih Selamat Sampai Selamat Terima kasih Tidak Alasan Orang Memasuk Negeri Tidak 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 Bagaimana Caranya Orang Memasuk Sama Kita Itu 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 Value Nilai Nilai Apa Yang Kita Bangun Sekolah Walaupun Cuma Satu Tapi Itu Memasuk Kita Menurut Saya Yang Membuat Kita Ini Sangat Takut Kehilangan Murid Nah Terus 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 Kami Sama Sekali Terdapat Kehilangan Murid Dan Kita Berusaha Terus Melakukan Inovasi Supaya Ada Alasan Orang 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 Masuk Dan Kita 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 Menurunkan Harga Atau Menurangi Harga Karena Memang Karena Tadi Sudah Ada Market Sendiri Sudah Mengincar Siapa Orang Yang Harusnya Masuk Anaknya Kesana Karena Memang Di Indonesia Nyata Memang Ada Orang Yang Beli Barang Mahal Ada Orang Yang Beli Barang Murat Nah Kami Mengincar Orang Yang Beli Barang Mahal Karena Mereka Menganggap Barang Mahal Itu Gensi Artinya Seperti Itu Artinya Layaran Yang dilakukan Lalu Layaran Memang Untuk Orang Seperti Itu Makanya Semua Yang Dilakukan Oleh Kita Itu Kalau Bisa Itu Nomor Satu Semua Semua Yang Kelas Satu Karena Supaya Orang Yang Yang Incar Itu Memang Ingin Anak Yang Masuk Sama Seperti Terimakasih Saya Coba Menjawab Penanya Pertama Pastor Karol Kedua Yayasan Paulus Mengenai Gaji Perhatian Pemerintah Itu Sebenarnya Harus Ada Aturan Yang Jelas Kalau Aturan Itu Sudah Jelas Berarti Termasuk Gaji Tadi Juga Rombelnya Kalau Aturan Yang Jelas Lakukan Itu Lalu Masalah Itu Tidak Menjadi Masalah Setiap Tahun Sama Ketika Saya Kepala Sekolah Demikian Masalah Ini Dibahas Tetapi Di Group Mkti Gs Tidak Ada Penyelesaian Agil Semenarnya Yang Ditemukan Teman-teman Menangis Karena Jumlah Siswanya Yang ada Di sekolah Suwasta Itu Sudah Sekian Dia Sekolah Satu Bulan Kemudian Bisa Dipindahkan Ke Sekolah Lain Itu Itu Yang Teman-teman Menangis Dari Dulu Sampai Dengan Mungkin Kurang Lebih Tahun Ajaran Kembali Dan Itu Tidak Ada Penyelesaian Oleh Karena Itu Aturannya Regulasinya Harus Jelas Kalau Misalnya SMA Negeri Itu Kalau Sekolah Negeri Itu Memang Diberikan Hanya Satu Rombel Hanya Satu Tidak Itu Sepuluh Rombel Itu Dengan Sepuluh Rombel Sehingga Swasta Bisa Mengisi Yang Kekurangan Tadi Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Kekurangan Di Swasta Itu Mari Mari Kita Semua Harus Berbenar Diri Sebagai Pegurus Seyiasan Yang Ada Berbenar Dalam Apa Gaji Kita Harus Ada Kita Memberi Gaji Berapa Untuk Untuk Beruruh Sementara Kantong Ini Masih Ke Atas Bukan Ke Bawa Ya Itu Sebabnya Orang Nari Begitu Ada Kesempatan V3K Begitu Ada Kesempatan Apa Kesempatan Kepada Kepada Dewan Bapak MK3S Dan Yayasan Serta Anggota DPR Kepuatlah Kegiatan Ini Sebelum Penerimaan Peserta Jika Baru Harus Jauh Sebelumnya Jangan Ketika Orang Sudah Menerima Bayangkan Saja SMP Sedang Melakukan Rapat Kelurusan SMA Negeri SMA Negeri Sudah Ada Penanima Sisi SMA Itu Data Diambil Dari Mana Itu SKL Nanti Keluar Setelah Rapat Kelurusan Aturan Itu Sekali lagi Bicara Sok Aturan Oleh Karena Itu Buat Acara Seperti Ini Sebaiknya Apa Yang Dikusulkan Teman Saya Respon Dengan Baik Bahwa Sejauh Sebelumnya Harus Dibuat Yang Ketiga Sekolah Negeri Dan SMA Memang Sudah Lama Itu Mengema Bahwa Kita Sama Kita Sama Menidik Anak Anak Bangsa Sama Di Dalam Tulisan Belum Tentu Di Dalam Keluar Satanya Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Mungkin Mungkin Sangat Baik Sekali Kalau Apa Yang Ditulis Mari Kita Buat Apa Yang Kita Katakan Mari Kita Lakukan Ya Terus Berikutnya Yang Keempat Ini Mengenai Sertifikasi Guru Ada Banyak Pombel Yang Diusulkan Bapak Ketua Yaesan Di sana Adalah Kalau Bisa 14 Jam Saja Di Dalam Regulasi Tertulis 24 Jam Minimal 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 Bukan Maksimal Oleh Karena Itu Kan Dijiasan Bahwa Itu Kan Jam Minimal Akhirnya Bukan Jam Maksimal Oleh Karena Itu Segona Itu Vision Adalah Menjadi Rumah Kedua Yang Tadi Minta Supaya Lebih Banyak Juga Bantu Terus Di Rumah Mungkin Beda Ini Di Dunia Kerja Kalau Mau Kerja Ini Apurannya Oleh Ketika Menerima Karyawan Regulasinya Demikian Sehingga Hanya Penanda Tanganan Harus Maksimal Atau Harus Minimal Kerja Sekian Kami Di Sejak Tahun 2011 SMA Sion Itu Melakukan Full Dase Kami Sekolah Dari Jam Tujuh Ibadah Jam Tujuh Sampai Jam Kurang Seper Empat Jam Empat Guru Wajib Keluar Dari Sekolah Setelah Siswa Keluar Oleh Karena Itu Minimal Jam Lima Mereka Sudah Keluar Dan Mereka Malah Bangga Sampai Malah Kenapa Karena Yayasan Memfasilitasi Apa Yang Oleh Bapak Ibu Butuhkan Sehingga Kita Sebagai Yayasan Jangan Juga Kita Ego Mau Menuntut Saja Tetapi Tidak Memberikan Haknya Mereka Oleh Karena Itu Mari Kita Memberikan Juga Hak Hak Dari Para Pendidikan Kita Mereka Butuh Ini Dan Itu Mari Kita Mencoba Tidak 100% Dipenuhi Tetapi Minimal Bisa Dipenuhi Perlahan Jami Perlahan Itulah Mereka Bapak Ibu Guru Menjadikan Sekolah Sebagai Rumah Keduanya Mereka Saya Katakan Keluar Dari Lingkungan S-MASI Tidak Boleh Mengerjakan Pekerjaan Sekolah Di rumah Karena Rumah Itu Adalah Tempat Kegiatan Keluar Dan Tempat Kegiatan Seorang Saya Kira Terima Kasih Terima 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 Terima